Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja ini saya akan memperbaiki freezer box yang dua pintu Yang kasusnya dinginnya tidak merata Jadi yang dingin itu cuma di bagian atasnya saja Yang bersalju itu di bagian atas Kemudian yang di bagian bawahnya tidak bersalju sama sekali Ataupun tidak bisa dingin sama sekali Ini untuk freezer box yang model ini Dia menggunakan dua kompresor Ini di sebelah kanan ada kompresornya di dalam itu Kemudian di sebelah kiri dia juga menggunakan kompresornya Untuk yang satu lagi kompresornya ini berada di sebelah kiri ini Di dalam tutupnya itu Jadi freezer ini menggunakan dobel kompresor Oke selanjutnya coba kita cek dulu untuk diagramnya Ini kita pahamin dulu Dari diagramnya ini dia menggunakan dua kompresor Kemudian dia menggunakan Freon R134A dan kapasitas 1000 liter Oke langsung saja langkah pertama kita cek dulu untuk kompresornya Kita cek apakah kompresornya bekerja Ini saya cek dulu untuk di kompresor satu Atau di kompresor yang bagian sebelah kanan Ini kita cari dulu kabel yang ke overload Kemudian kita pasangkan tang amper Pada kabel yang ke overload Ini ada dua kabel yang warna merah Yang satunya untuk kompresor satu Kemudian yang merah satunya lagi untuk ke kompresor dua Selanjutnya kita nyalakan untuk pleasernya Oke itu kelihatan untuk ampernya Nah kelihatannya normal Kelihatan dari ampernya Kompresornya ini bekerja Itu ampernya terbaca dua Nanti ampernya akan turun lagi Ini filternya masih belum terasa panas Jadi untuk kompresor satu Ini kompresornya bekerja Dan kelihatan juga untuk kipas kondensornya juga bekerja Ini kita tunggu dulu sebentar Ini kita cek juga untuk filternya Ini pipa baliknya terasa agak dingin Berarti untuk freonnya masih cukup Oke kalau di kompresor satu Ini kompresornya bekerja Dan kelihatannya masih normal Itu ampernya sudah mulai turun Kemudian filternya ini dipegang sudah terasa hangat Ini pipa kepilirnya juga terasa agak hangat Berarti untuk freonnya ini sudah cukup Tidak ada masalah Jadi untuk kompresor satu Freonnya semuanya normal Tidak ada masalah Itu kelihatan untuk kipas kondensornya pun juga berpunyak Oke selanjutnya kita akan cek ke kompresor 2 Atau kompresor yang di bagian sebelah kiri ini Kita cek juga seperti yang tadi Ini kita pasangkan tangan amper pada salah satu kabel yang ke overload Oke kalau dari ampernya kelihatannya kompresornya masih belum bekerja Cuma kipasnya saja yang bekerja Ini kita tunggu dulu sebentar Oke itu kelihatannya untuk ampernya terbaca 7,6 Berarti kompresor ini gagal start Kompresor ini cuma berdengung saja Ini ampernya sangat tinggi sekali Nah itu overloadnya langsung memutus dan ampernya langsung turun Nah sekarang kita sudah mengetahui penyebab laser ini dingin sebagian Yaitu yang disebabkan karena kompresor 2 ini tidak bekerja Atau kompresor 2 ini gagal start Kalau untuk kipas kondensernya ini masih normal Kelihatan masih berputar Sekarang kita sudah mengetahui penyebabnya Kompresor 2 ini gagal start Kalau kompresor 1 ini kelihatannya masih normal Ini filternya dipegang masih terasa hangat Untuk freonnya ini cukup tidak ada masalah Jadi di bagian kompresor 1 ini semuanya normal Oke sekarang kita matikan dulu untuk freazernya Kita cabut dulu untuk kabel powernya Selanjutnya kita akan cari tahu penyebab kompresor 2 ini tidak bekerja Dan kita cari tahu apa yang menyebabkan kompresor 2 ini gagal start Kita akan melakukan pengukuran pada kompresor dan pada komponen-komponennya juga Pertama kita lepaskan dulu untuk relaynya Dia menggunakan current relay yang seperti ini Bukan yang model PTC Selanjutnya kita lepaskan untuk overload Ini kita jongkel saja Oke selanjutnya kita lepaskan untuk kapasito starting Untuk blazer ini dia menggunakan kapasito starting yang seperti ini Ini untuk ukurannya 64 mikro Coba kita cek dulu kapasitornya secara fisik Ini kelihatan secara fisik Kapasitor ini masih normal Tidak ada yang pecah Kemudian tidak ada juga yang gembung Oke selanjutnya kita lepaskan dulu untuk soket Kapasitor yang ke relay Ini kita lakukan dulu pengukuran pada relaynya Ini kita cek untuk lilitannya Untuk lilitan relay ini kelihatannya masih normal Untuk terbaca 26 kg Ini masih normal untuk relaynya Oke selanjutnya kita akan lepaskan untuk soket yang ke kapasitor Kita akan melakukan pengukuran pada kapasitor startingnya Ini ada soketnya di sebelah kiri relay Selanjutnya juga ada soketnya di sebelah kanan relay Ini kita lepaskan dulu Oke sekarang kita ukur untuk kapasitor startingnya Apakah masih normal dan apakah kapasitor ini sudah rusak Coba diperhatikan pada layar tangan pair Biasanya kalau kapasitor normal nilainya akan terbaca lebih kurang 64 mikro pada layar tangan pair Ini kelihatannya untuk nilainya tidak terbaca sama sekali Kelihatan tidak terukur untuk nilainya Jadi untuk kapasitor starting ini bisa disimpulkan bahwa kapasitor starting ini sudah rusak Karena nilainya sudah tidak terbaca lagi Oke selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada lilitan kompresor Untuk memastikan kompresor ini sehat Ini saya keliru Saya pindahkan dulu ke posisi ohm Ini kita ukur dulu di Common dengan runningnya Nilainya terbaca 11,4 ohm Selanjutnya common dengan starting Coba diperhatikan nilainya terbaca 20 ohm Kemudian kita ukur antara running dengan star Atau yang di bagian bawahnya Itu nilainya terbaca 31 ohm Jadi untuk lilitan kompresor ini bisa kita simpulkan bahwa lilitannya ini masih normal dan sangat bagus Oke selanjutnya saya akan langsung mengganti untuk kapasitor startingnya Ini saya pakai dulu untuk kapasitor starting yang ukuran 32 mikro Ini untuk sementara saja Ini kita tes Dengan kapasitor yang ini Nanti kita akan gantikan dengan kapasitor yang nilainya yang sama Ini kita pasangkan dulu untuk lilainya Ini kita alas sedikit biar tidak menyetrum Oke selanjutnya kita akan tes untuk menghidupkan kompresornya Oke langsung saja kita nyalakan untuk pleasernya Coba diperhatikan pada layar tanggampir Oke itu untuk kompresornya sudah bekerja Kelihatan dari ampernya terbaca 1,8 Kemudian untuk kipas kondensornya pun sudah menyala Sekarang kompresor ini sudah normal Untuk ampernya pun normal Dan kompresor ini sudah bekerja dengan normal Selanjutnya coba kita cek apakah freonnya masih cukup Ini filternya dipegang sudah terasa hangat Ini filternya sudah mulai hangat Berarti untuk freon di kompresor 2 ini masih cukup Oke ini pleasernya sudah dingin Itu kelihatan untuk suhunya sudah turun sampai minus 12 Nantinya dia akan turun lagi sampai minus 26 Ini saya tunggu cuma setengah jam saja Jadi sangat cepat sekali dinginnya untuk freezer ini Selanjutnya kita cek atau kita pastikan saljunya Oke ini saljunya kelihatan sudah rata dari atas sampai ke bawah Itu kelihatan saljunya sudah full Sudah penuh semua Oke itu saja semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh